All attendees are in listen only mode. Ya baik, terima kasih atas konfirmasinya Pak Roberto Simmanuel, nampaknya sudah jelas, Pak Stefanus sudah juga. Langsung saja kita mulai untuk sesi pertama yang akan dibawakan oleh Pak Jasa Adi Mulia. Ya, untuk hari ini kami melihat ISG masih berpotensi untuk bergerak melemah terbatas atau beris moderat, dengan support berada di 6214, sementara resisten berada di 6335. Indeks saham sendiri di pasar regional dibuka menguat mengikuti perkembangan atau pergerakan indeks saham di walkthrough semalam yang juga menguat. Dari sisi sentimen tentunya pasar bereaksi atas dirilisnya nocturian rapat The Fed atau FOMC Minutes dari pertemuan kebijakan bulan lalu ya, dimana dalam dokumen ini terlihat bahwa memang para penjabat The Fed tampaknya terpecah ya mengenai apakah akan menurunkan suku bunga lebih lanjut atau tidak. Namun mereka memperlihatkan persatuan dalam memberi sinyal bahwa mereka tidak ingin terlihat memberikan arahan bahwa akan ada lagi penurunan suku bunga. Jadi ketika di voting lebih banyak yang tidak setuju untuk menurunkan suku bunga terlalu cepat. Selain itu juga para penjabat The Fed menyuarakan kekhawatariannya secara umum mengenai perlambatan ekonomi global, ketengangan atau friksi dagang, serta inflasi yang tidak naik-naik mendekati target 2%. Jadi rilis nocturian rapat ini tentunya mengikis ekspektasi bahwa The Fed akan agresif menurunkan suku bunga terutama setelah terjadinya inversi pada imbal hasil kurva Surat Utang Pemerintah Amerika Serikat. Namun demikian pasar tetap mengharapkan atau beraspektasi bahwa akan ada lagi penurunan suku bunga yang di bulan-bulan datang mengingat pasar melihat pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat ke depannya akan semakin melambat. Dari Asia ada rilis data perhitungan awal PMI atau Purchasing Management Index untuk bulan Agustus di Jepang, di mana perhitungan awal manufaktur PMI naik ke level 49,5 dari perhitungan akhir 49,4 di bulan Juli, namun masih di bawah level 50 selama 4 bulan beruntun karena memang ekspornya turun lebih tajamnya dibandingkan importnya. Sementara dari sisi jasa atau services PMI naik ke level 53,4 ini adalah level tertinggi sejak Oktober 2017 naik dari level 51,8 di bulan Juli, jadi berbeda dengan manufaktur yang masih kontraksi atau di bawah 50, sektor jasa atau services justru ekspansi ke level tertinggi sejak bulan Oktober. Diharapkan kenaikan aktivitas di sektor jasa ini dapat mengembangi kelusuan ekspor yang dialami oleh sektor manufaktur. Secara komposit atau secara gabungan PMI Jepang naik ke level 51,7 ya dibandingkan 50,6 pada bulan sebelumnya. Dari sisi kalender ekonomi hari ini pasar menantikan rilis data notur dan rapat dari Bank Central Eropa ya, serta juga dari dalam negeri mengharapkan keputusan sehubungan oleh Bank Indonesia hari ini. Sekmen berikutnya, Market News akan dilanjutkan oleh Chandra. Baik, untuk segmen Market News hari ini dari PT Jasa Marga. Jasa Marga berencana menerbitkan obligasi dengan tenor minima 5 tahun dan kupon sekitar 8,5% hingga 9% untuk mendanai pengembangan ruas tol yang dimiliki jasa marga, baik yang akan selesai maupun proyek yang masih ada dalam pipeline. Berita selanjutnya, PT Adikarya berencana akan mengerjakan desain loop line dari proyek LRT tahap 2 untuk lintasan LRT Cibubur Bogor dengan panjang jalur sekitar 20 km dan biaya investasi sebesar 15 triliun rupiah. Berita terakhir, Pada semester 1 2019, laba bersih Paku Onjati meningkat 20,35% menjadi 1,36 triliun rupiah, sedangkan pendapatan naik 3,85% menjadi 3,5 triliun rupiah. Kenaikan ditopang oleh recurring income yang menyumbang 51% dari total pendapatan semester 1 2019, serta dari sumbangan pendapatan proyek Superblock. Paku Onjati sedang memperluas Superblock Paku Onjati dengan total 3 kondominium dengan 1 kondominium yang sudah terjual habis pada awal 2019. Untuk foreign flow analisis di pasar saham reguler per 21 Agustus 2019 berada di posisi net sell Rp 655 miliar rupiah, sedangkan untuk total flow year to date-nya berada di posisi net sell Rp 8,29 triliun rupiah. Baik, untuk segmen selanjutnya, technical recommendation akan dibawakan oleh Chandra. Baik, untuk rekomendasi technical ada wood kita bisa coba meskipun masih dalam fase beris ya, kita boleh spec buy di level 810. Dan target price pertama Rp 835 dan target price kedua Rp 865. Jika kita lihat memang ini supportnya juga dekat ya, jadi memang terbatas untuk resikonya. Namun jangan lupa stop loss di level Rp 785. Lalu KBLI, KBLI kemarin berhasil breakout dari MA20 dengan volume yang cukup tebal ya, dibandingkan hari-hari sebelumnya pada saat dia penurunan harga ya, atau sedang dalam fase side risk. Ya, kita boleh manfaatkan momentum ini untuk trade buy di level Rp 600, dengan target price pertama Rp 635 dan target price kedua di level Rp 685. Jangan lupa stop loss di level Rp 575. Lalu ada XL, nah disini kami juga melihat XL sedang konsolidasi ya, berada di area MA20. Kita boleh memanfaatkan kondisi ini untuk masuk di level 3270. Target price pertama Rp 3360 dan target price kedua Rp 3440. Jangan lupa stop loss di level Rp 3160 untuk XL. Ya, jadi kita ada 3 saham untuk hari ini, ada XL, KBLI, dan juga WUT ya, diperhatikan juga untuk stop lossnya. Lalu kita bahas juga se-mikal rekomendasi minggu kemarin, tepatnya tanggal 15 Agustus ya, ada apa saja. Baik, 15 Agustus kita ada BES, WETON, dan juga WSBP. Bagaimana pergerakannya? Untuk yang pertama kita lihat WSBP. Ya, WSBP memang masih stagnan saja ya, tanggal 15, fluktuatif memang, terendah di level 342 dan secara mingguan. Masih terendah 342 ya, untuk WSBP. Masih di atas stop loss kita, stop loss kita 338. Kedepan kalian melihat WSBP masih cenderung angka sideways dan mencoba untuk menguji MA20 di harga Rp 356 kira-kira untuk WSBP. Namun masih oke untuk di-keep, tidak masalah. Dan WETON, ya untuk WETON sejak tanggal 15, meskipun harga sempat naik tipis ke 545, namun tidak mampu berhasil menembus MA20 juga ya. Masih kecenderungannya ke depan, dalam medium termnya akan cenderung beris untuk WETON. Stop loss kita level 515 ya, diperhatikan lagi untuk stop lossnya. Lalu ada BASE, ya untuk BASE, ya naiknya cukup kencang ya BASE, sejak kami rekomendasikan, entry point di level 296 untuk BASE. Langsung bisa masuk ya tanggal itu, meskipun dia sempat turun ke 286, masih di atas stop loss kita. Dan sempat tertinggi, tanggal 20 Agustus di level 322. Target price pertama selesai dan menuju target price kedua, ini kita bisa perhatikan untuk support baru di level 300 ya, untuk BASE, untuk support saat ini. Kira-kira demikian. Ya, itu adalah rekomendasi dan review kami, review saham kami kemarin. Lalu sesi berikutnya yaitu sesi Q&A, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh tuliskan di kolom yang telah tersedia. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat pagi, mari kita buka sesi Q&A hari ini dengan pertanyaan dari Pak Hendrali penanyakan asli BKSL PT BA Asli masih tipis-tipis saja, memang sudah agak tertahan ya, tidak melanjutkan penurunannya lagi Memang kecenderungannya akan menguat walaupun memang terbatas dulu Pertama harus break out dari 320 untuk lanjut uptrend 320 tembus menuju 328-330 ya kurang lebih berada di MA200-nya untuk BKSL kecenderungannya masih akan terkoreksi dulu kemarin juga cukup dalam penurunan ya sehingga meninggalkan jauh MA20 dan tepatnya ada indikasi menuju MA200 yang kembali ya atau paling tidak pertama ke 124 dulu lalu ke 120 rupiah lalu tembus dari situ lalu PT BA masih tertekan walaupun agak sudah mulai terbatas paling tidak sekarang resistance ya 2560 kurang lebih ya 2550 akan menjadi resistance di MA20-nya untuk PT BA untuk PASEMI ANTAM ASDI ANTAM kemarin agak menghijau dikit kalau mau masuk cukup menarik juga tapi alangkah baiknya menunggu di bawah saja supaya aman di 1.000 rupiah atau 1.010 rupiah kecenderungan memang ada koreksi kembali di ANTAM dengan support tadi ya 1.010-1.000 rupiah resistance pertama 1.085 hingga 1.140 1.135 SIE-nya masih terus menurun dan belum ada belum landai-landai ya masih terjun masih belum saatnya untuk masuk di SIE dan selama masih seperti ini agak riskan ya untuk masuk jadi boleh switch dulu saja untuk ke saham yang lain duduk Pak Agung Adrianto Nusa Fit BTF Nusanya masih begini-begini saja dan tipis-tipis saja volume juga agak megajulan ya tidak 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 konsisten seperti itu paling tidak ya resistance di 70 rupiah ya kurang dapat support di 64.63 untuk FITT kurang lebih sama juga malah agak lebih tipis ya volume transaksinya beberapa hari ini ya tipis-tipis saja jadinya pergerakan kecenderungan setelah ya memang ada ketendronan terkoreksi terlebih dahulu nih agak susah untuk nembus MA5 nya dan memang agak cendung tipis-tipis saja juga untuk potensi gainnya ya 98 96 untuk support 100 rupiah hingga 103 resistance ya BTN BTN nya ada breakdown support kemarin dan nampaknya masih akan tertekan nih ke depan BTN nya agaknya kalau mau masuk tunggu dulu dan nampaknya masih ada peluang untuk terkoreksi lebih lanjut ya support selanjutnya di 21 20 hingga 2100 rupiah di BTN Bu Heni UNTR dan BCA lalu Adi cocok untuk long term tidak UNTR masih terus terjun walaupun memang agak sedikit melandai tidak terlalu curam akhir-akhir ini untuk sekarang belum saatnya masuk boleh tunggu beberapa hari lagi mungkin karena MSCD sudah agak mulai melandai juga andaikan dia tertahan dan memang ada sedikit pantulan setidaknya melewati MA5 cukup menarik untuk masuk tapi saat ini belum dulu ya untuk BCA nya BCA kecederungannya terbatas dulu resistance memang di 30 300 support 29 570 kurang lebih untuk Adi apakah bagus untuk long term Adi ya memang secara natural bisnis konstruksi juga memang ada siklusnya juga tidak tidak juga apa namanya tidak non-siklical ada siklusnya jadi memang agak cukup risikan juga untuk dipegang jangka-pagang dengan dilepas begitu saja tapi saat ini memang sekarang agak tertahan dan kemungkinan akan saya 2x dulu setelah cukup lama penurunan akan berusaha tembus dari MA20 nya di 1420 1420 dan resistance berikutnya 1465 hingga 1495 155 pas Stefanus sudah untuk indikator ya apa saja yang biasanya dipakai maksudnya indikator teknikal mungkin ya seperti yang bapak lihat ada beberapa moving average kita pakai MScd dan disini pakai yang default saja boleh lalu stochastic dan volume biasanya kita pakai 3 itu atau 4 itu saja ya dan bollinger band juga kemudian BNLI BRPT BRI jual di berapa Pak Robertus BNLI nya dengan dengan asumsi punya barang di bawah 1000 boleh aja kalau misalnya ingin take profit sekarang karena memang setelah kenaikan kemarin banyak yang profit taking juga boleh aja untuk coba sell di sekitar 1030 paling tidak seperti high kemarin 1030 atau 1020 boleh untuk exit point nya BRPT boleh gunakan MA20 saja 741 untuk BRPT saat ini memang berada di support nya BRPT kemungkinan memang ada pantulan karena memang beberapa kali tertahan di sekitar situ ya di 720 ini paling dekat jadi exit point 747 745 BRI mungkin agak sedikit di bawah ya dan semoga masih di atas average Bapak jadi 4100 paling tidak boleh aja untuk coba di dual kalau ingin take profit dan ya 4100 hingga 41 15 41 20 ya kalau memang tidak sampai ya sekitar 4000 boleh juga untuk hari ini Pak Rahmat Sidik Pegas apakah jenis saham siklikal ya harusnya tidak terlalu bersiklus ya karena memang gas juga salah satu komoditas yang 5 nya terus ada walaupun ekonomi agak kurang baik tetap dibutuhkan seperti itu tapi memang akhir-akhir ini result Q2 atau semester satunya ya memang agak mengecewakan di Pegas yang mana laba bersih ada penurunan lebih dari 50% dan kemungkinan memang masih akan tertekan support dekat-dekat ini di 1850 andaikan dia breakdown dari situ ada potensi untuk beris lebih lanjut ya untuk terporeksi lebih lanjut BRI Wika telkom di koleksi asing tapi kemarin turun kenapa ya Pak Anthony Tarigan BRI ya sudah tadi itu Wika kemarin Doji dan tertahan di sekitar MA50 nya potensi ke penguatan masih ada pertama resistance yang akan dituduh 2400 atau 2420 kalau itu tembus next resistance 2480 2485 di koleksi asing memang tapi kemarin turun nampaknya memang ada profit taking juga ya dari beberapa investor lokal kemarin memang selama seminggu ini kurang lebih ada net buy asing cukup lumayan di telkom di sekitar 4300 kebawah ya jadi memang wajar kalau ada profit taking dulu kemarin setelah penguatan yang lumayan ini memang sudah breakout dari resistancenya kemarin dan kemungkinan masih ada potensi penguatan kembali selama dia tidak jempol dari 438 di sekitar MA5 terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan memang ada ribbon di jumlah subscriber dan juga laba bersih sudah mulai ada pick up lagi dan double digit brodnya. Kemudian ya ada efisiensi beban di sana sehingga memang cukup baik pertumbuhannya. Dan juga memang saham telekom telekomunikasi ya terlihat memang cukup diminati karena memang satu yang defensif ya di tengah beberapa ketidakpastian global akhir-akhir ini. Dan ya selain telekom ISAT juga walaupun memang masih merugi tapi mencatatkan EBITDA yang lumayan masih bertumbuh EBITDA nya dan didukung oleh pick up di pendapatan datanya. Demikian juga dengan ekstra walaupun masih merugi juga tapi memang ada optimisme di pertumbuhan data dan menunjukkan ya kinerja yang lumayan juga di kuartal 1 kuartal 2 ini. Seperti itu Pak Hari PAMG ya sebaiknya kalau belum punya barang sih tidak usah masuk dulu. Indikasi akan menuju harga IPO nya kembali ya bisa jadi di 100 rupiahan ya bisa jadi ke sana karena memang masih terus tertekan. Walaupun kemungkinan akan terbatas dulu karena memang volume masih tipis-tipis aja ya akhir-akhir ini. Untuk telekom Pak Deddy sudah tadi, Bu Foni, Aali, PRO, dan ITMG. Aali nampaknya kurang kuat ya untuk lanjut penguatan kembali dan saat ini akan menguji support di 10.400 atau 10.340. di sekitar MA20 nya. Dan jika memang tertahan dan tidak breakdown dari situ, resistance paling di 10.700 atau 10.770. PRO, masih akan tertetapkan nampaknya. Memang ada indikasi golden cross di MSCD nya. Kalau belum punya barang sih sebaiknya ya buy on breakout aja ya. Takutnya memang ada koreksi kembali kalau tidak ada minat beli yang lumayan ya. breakout dari 106 atau 108 boleh untuk buy on breakout dari situ di PPRO. PTMG masih cukup lumayan dalam penurunannya dan nampaknya masih akan tertekan juga. harga lumayan jauh ya, terakhir atau sentuh 2016. Dan ya kemungkinan memang koreksi lanjutan masih ada dan belum ketahuan batangnya dimana ya. Boleh masuk ketika ada reversal saja dan saat ini sih nampaknya belum kelihatan ada reversal jadi boleh jangan masuk dulu ya. Bumelinda TPIA, Mika, TBIG. TPIA kemarin masih lanjut. memang memang agak sedikit ditutup melemah. Tapi harga pembukaan memang atau harga high nya sempat sentuh high baru. Selama tidak-tidak jempol dari MA5 memang masih oke untuk melanjutkan penguatan. Saat ini ya bisa gunakan 8400 supaya tidak ya sebagai resistance terdekatnya untuk resistance psikologis di TPIA. Mika kemarin lumayan tinggi sekali ya. Malah antenanya sempat di atas 2600 sampai 2650. Boleh saja untuk profit taking dulu hari ini kalau bulan sempat kemarin. untuk ya masuk agaknya cukup riskkan sih. Untuk ikut warna sudah cukup tinggi ya. Buy on weakness bisa di sekitar 2350. tbig nya. Mirip-mirip juga. Nampaknya ada profit taking juga hari ini. Boleh juga kalau mau profit taking. kalau mau buy on weakness di 4630. Orang lebih seperti itu. Bu Melinda. Nah nampaknya semua pertanyaan sudah terjawab ya. Semoga tidak ada yang terlewat. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian dan dengan kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebih kami undur diri dulu. Kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.